Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Pada kesempatan ini, saya Feriska mewakili tim PJ Modul FNB akan menjelaskan mengenai eksperimen analisis keselamatan reaktor nuklir Reaktor nuklir diset dengan sistem keselamatan yang sudah mumpuni dari generasi ke generasi Beberapa riwayat kecelakaan nuklir membuat sistem keselamatan reaktor menjadi lebih baik dari waktu ke waktu Pada eksperimen kali ini kita akan mengkaji dua jenis kecelakaan reaktor nuklir yaitu kecelakaan hipotektik utop unprotective road runout transient overpower kecelakaan yang dipicu keluarnya batang kendali yang mengakibatkan naiknya daya reaktor nuklir dan kecelakaan ulov unprotective loss of flow kecelakaan hilangnya aliran peningin akibat tidak berfungsinya pompa Ada pun alat dan bahan yang kita gunakan pada eksperimen kali ini adalah laptop atau pc kode program kecelakaan utop dan ulov safety01 dan program matlab nanti teman-teman akan melakukan simulasi pada kode program matlab dan aplikasi safety01 yang sudah berbentuk graphical user interface untuk kecelakaan utop hal penting yang perlu diperhatikan nantinya adalah bagaimana hubungan antara parameter fisis densitas daya dan reaktifitas eksternal terhadap power relatif temperatur rata-rata dan maksimum pendingin dan bahan bakar dan untuk kecelakaan ulov teman-teman akan melihat hubungan antara parameter fisis densitas daya dan level sirkulasi alamiah terhadap power relatif flow rate temperatur maksimum dan rata-rata dari pendingin dan bahan bakar selain itu setelah eksperimen ini diharapkan teman-teman bisa menyimpulkan pengaruh dan perbedaan dua material fisis yang kita gunakan yaitu uranium-235 dan plutonium-238 terhadap keselamatan kecelakaan reaktor nuklir untuk cari dasar kecelakaan utop kita gunakan perhitungan persamaan kinetika titik persamaan 1 dan 2 memiliki solusi power relatif pada persamaan 3 kemudian untuk menentukan temperatur pendingin dan bahan bakar kita menggunakan persamaan 5 sampai 9 pada kecelakaan utop fenomena dan parameter fisis yang mengalami perubahan adalah daya akan naik sehingga menyebabkan kenaikan temperatur pendingin dan bahan bakar kenaikan temperatur pendingin dan bahan bakar akan menimbulkan reaktifiti feedback negatif untuk mengkompensasi reaktifitas eksternal temperatur akhir bergantung kepada konstata feedback dan juga karakteristik thermal terutama CP pendingin dan konduktivitas thermal bahan bakar untuk kecelakaan ulov fenomena dan parameter fisisnya adalah flow rate akan turun karena hilangnya daya pompa yang menyebabkan naiknya temperatur pendingin kenaikan temperatur pendingin dan bahan bakar menimbulkan feedback negatif yang menyebabkan turunnya daya penurunan daya menyebabkan penurunan temperatur bahan bakar yang menyebabkan feedback positif sistem akan seimbang saat reaktifitas negatif akibat kenaikan temperatur pendingin telah seimbang dengan reaktifitas positif karena turunnya temperatur bahan bakar temperatur akhir bergantung pada konstata feedback dan juga karakteristik thermal terutama CP pendingin dan konduktivitas thermal bahan bakar kita lanjutkan dengan pengambilan data nah cara mengambil data nanti kami akan memberikan folder yang berisikan ada folder safety01 disini di dalamnya ada folder yang berisi myappinstallerweb adik-adik tinggal run seperti ini di run kemudian dilakukan instalasi seperti biasa sampai selesai setelah selesai ini karena saya sudah menginstall ya setelah selesai maka kita akan running aplikasi safety01 yang ada di folder berikutnya maka kita akan mengklik disini akan muncul ini sudah saya buka ya sebagai contoh nah yang pertama yang kita lakukan adalah simulasi untuk kecelakaan utop nah untuk kecelakaan utop kita lakukan pengambilan data sesuai instruksi di dalam modul eksperimen caranya kita klik bahan fisil yang akan kita ambil datanya yaitu kalau sekarang saya menggunakan akan mengambil data untuk uranium 235 dengan mode kecelakaannya utop nah kemudian untuk parameter kita masukkan nilai nilai-nilai sesuai dengan default yang ada pada modul eksperimen nah di modul eksperimen seperti ini ada parameter default yang akan kita masukkan nilai ini sudah saya masukkan di aplikasi safety01 ini nah ini 0,04 dan seterusnya kemudian kita tinggal klik disini nilai apa yang akan kita plot nah kemudian klik run and plot maka akan kita dapatkan grafik seperti ini begitu juga dengan menentukan temperatur dari bahan bakar rata-rata kita run and plot lagi akan didapatkan grafik seperti ini begitu seterusnya sampai semua parameter fisis kita dapatkan grafiknya dilanjutkan dengan variasi densitas daya nah ini nilainya 2 kalau sesuai dengan modul berarti kita masukkan nilai variasinya dari 1 x 10 8 dan sampai 3 x 10 8 watt per meter kubik setelah itu ini kita bisa klik disini bisa diganti disalkan 1 x 10 8 untuk color relative kita klik lagi run and plot maka akan keluar hasilnya seperti ini dilakukan sama dengan prosedur yang sama untuk variasi densitas daya yang lainnya kemudian dilakukan juga perubahan parameter reaktifitas eksternal tadi kita gunakan 0,04 sekarang kita masukkan nilainya 0,001 dalam kubikasi ini masukkan kita tinggal rubah saja kita hapus kita masukkan 1 kita plot lagi ini dengan nilainya dengan nilai default 2 x 10 8 run and plot dapatkan hasil seperti ini ini untuk kecelakaan utop untuk kecelakaan ulov berarti kita tinggal sudah saya siapkan untuk ulov u235 ulov masukkan parameter defaultnya sesuai dengan di modul parameter default ada di modul untuk kecelakaan ulov kemudian kita tinggal run and plot mendapatkan hasil seperti ini begitu seterusnya sampai semua parameter fisis kita dapatkan grafiknya kemudian dilanjutkan dengan melakukan perubahan parameter kerapatan daya dan level sirkulasi alamiah ini ya ini level sirkulasi alamiahnya ini kita ganti kita variasikan seperti itu baik nah kemudian untuk berikutnya akan dilakukan pengambilan data material visil plutonium 239 dengan cara yang sama dengan sebelumnya baik selain file ini kami nanti akan memberikan juga kepada teman-teman file matlab ya safety matlab disini saya akan coba buka ini saya sudah buka di matlab nah adik-adik bisa mempelajari recording-an yang ada yang sudah kami bikin disini yang sudah kami buatkan disini kemudian bisa teman-teman bisa mengambil data menggunakan program matlab ini file matlab ini atau bisa menggunakan aplikasi safety01 yang tadi nah kalau yang ini berarti kita tinggal run saja nanti akan didapatkan hasil berupa grafik untuk satu parameter nah parameter lainnya bisa dipelajari dulu coding makhluk ini ya seperti ini ya ini kira-kira gambarannya kita akan dapatkan ada enam grafik disini baik nah ilustrasi gambar yang kami harapkan nanti ada pada laporan eksperimen seperti ini untuk ilustrasi gambar untuk yang default itu kami mengharapkan teman-teman bisa meliskan seperti yang tertera pada layar nah ini untuk beberapa variasi untuk densitas daya pada kecelakaan otot kira-kira seperti ini adalah gambaran ilustrasi gambar atau grafik yang kami inginkan ada di laporan eksperimen teman-teman nantinya nah setelah ilustrasi gambar ini diperoleh dilakukan analisis sesuai dengan yang tertera sesuai dengan arahan dalam modul eksperimen ini ada analisis kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab kemudian juga ada open problem pada modul eksperimen sampai disini dulu penjelasan saya mengenai modul 2 analisis keselamatan reaktor nuklir selamat bereksperimen dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya terima kasih atas segala perhatian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati